Halo semuanya, kami dari kelompok Ruby dan Kanaya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Tim kami terdiri dari Ruby dan Kanaya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan berbagai sistem bilangan yang umum digunakan di sistem komputer. 2. Mengkonversi satu bilangan ke sistem bilangan yang lain. 3. Menjelaskan cara komputer mengerimkan perintah dan data. 4. Menjelaskan sistem pengkodaan alamat memori di komputer. 5. Menjelaskan sistem pengkodaan teks di komputer. 6. Menjelaskan sistem pengkodaan warna di komputer. Sistem komputer adalah sebuah sistem digital di mana perintah dan pesan disampaikan dengan menggunakan kode-kode digital. Bahkan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti mencetak printer, mengirim data melalui jaringan internet, dan menampilkan gambar ke layar, sistem komputer juga menggunakan kode-kode digital. Oleh karena itu, agar sistem komputer dapat bekerja dengan baik dan efisien, dikembangkanlah sistem pengkodaan. Ada berbagai sistem pengkodaan yang digunakan dalam sistem pengkodaan. Yuk kita cari tahu bersama-sama! Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan simbol angka dari 0 sampai 9. Sistem bilangan ini dapat bekerja dengan baik untuk kehidupan manusia. Namun, ketika digunakan dalam sistem komputer, sistem bilangan desimal tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena dikembangkan sistem bilangan yang lain, seperti sistem bilangan binar, heksadesimal, dan oktal. Sistem bilangan ini digunakan dalam berbagai pengkodaan di sistem komputer. Sistem desimal dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 10. Dengan masing-masing angka dapat memiliki 10 nilai yang berbeda, yaitu nilai 0 sampai 9. Sebagai sistem bilangan yang berbasis 10, setiap angka mewakili bilangan 10 pangkat 0. Angka kedua mewakili 10 pangkat 1, dan seterusnya. Jadi, jika ada bilangan yang terdiri dari 6 angka, bilangan ini dapat diterjemahkan menjadi seperti berikut. Sistem bilangan binar adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi. Sistem bilangan ini hanya terdiri atas bilangan 0 dan 1. Sistem bilangan binar dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 2. Jika kita memiliki bilangan 1, 1, 0, 1, 0, 1, maka bilangan ini dapat dikonversi ke bilangan berbasis 10 dengan cara seperti ini. Sistem bilangan hexadesimal digunakan pada beberapa bagian sistem komputer, seperti pada sistem pengalamatan memori 16-bit atau lebih, dan sistem pengkodaan warna-warna yang telah menggunakan sistem 16-bit atau lebih. Jika kita memiliki bilangan 4, 3, A, 6, A, F, maka dapat dikonversi menjadi bilangan seperti ini. Sistem bilangan oktal dikenal juga dengan sistem bilangan berbasis 8. Jadi, masing-masing digit dapat memiliki kemungkinan 8 nilai yang berbeda, yaitu nilai 0 sampai 7. Sebagai sistem bilangan yang berbasis, maka setiap angka mewakili bilangan pakat 8. Jadi, jika kita memiliki bilangan seperti ini, bilangan ini dapat dikonversi menjadi bilangan desimal sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.